Jumat 8 September 2023, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana berangkat ke New Delhi, India, untuk melakukan kunjungan kerja. Presiden bersama rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di New Delhi, Presiden Jokowi akan menghadiri rangkaian konferensi tingkat tinggi KTTG 20. Selain itu, di sela rangkaian KTTG 20, Presiden juga diagendakan untuk melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral bersama beberapa pemimpin negara. Sebelumnya dalam keterangannya usai rangkaian KTTG 43 ASEAN di JCC Jakarta, Presiden Jokowi menyebut sejumlah komitmen yang akan dibawa oleh Indonesia dalam gelaran KTTG 20 tersebut, diantaranya mengenai stabilitas dan perdamaian. Saya berangkat ke G20 Summit di India dan komitmen apa yang akan kita bawa ke sana. Menurut saya, stabilitas dan perdamaian adalah kunci kemakmuran. Bahwa dunia membutuhkan safe house, bahwa kolaborasi dan kerjasama itu harus diutamakan. Dan Indonesia akan terus menyuarakan kepentingan negara berkembang terkait inklusivitas dan hak-hak untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk di dalamnya adalah industrial downstreaming, hilirisasi industri. Terima kasih telah menonton!